Intro Ya, ini adalah Potensi Atom. Ini adalah seri atasnya dari Potensi Atom SE. Kalau kita melihat perbedaannya, ada 4 poin yang menurut saya cukup jadi pertimbangan. Dari segi range-nya, dia bisa tembus sampai 6 km. Kemudian dia sudah 3-axis gimbal, smart visual tracking, dan kameranya itu bisa mode manual. Yang SE itu cuma mode auto. Untuk perbedaan yang lain, itu small thing aja. Untuk unit yang kita review, ini adalah yang versi combo. Karena ada 2, yaitu versi single dan yang versi combo. Yang single itu mendapatkan 1 baterai dengan harga kurang lebih 4 juta. Atau lebih tepatnya 4,5 sampai 4,6 juta. Kemudian untuk yang versi combo ini, teman-teman bakal mendapatkan 3 baterai di dalam paket pembeliannya. Dan jelas lebih lengkap ya, dengan harga kurang lebih 6,3 sampai 6,5 juta. Pertama untuk setup di awal, pada saat proses mau menerbangkan drone ini, ini nggak ribet ya. Jadi teman-teman perlu menyalakan drone dan remote-nya. Itu klik 2 kali. Klik pertama, tekan 1 detik. Kemudian yang klik kedua itu ditahan sampai ada bunyi. Kemudian teman-teman perlu mengkalibrasi dulu. Di layar sudah ada tutorialnya gimana. Kalian perlu ngikutin aja. Dan setelah proses kalibrasi selesai, maka teman-teman bisa langsung menerbangkan drone ini. Sebelum kita terbangkan drone ini, saya pengen ngasih tau spesifikasi singkatnya terlebih dahulu. Untuk kameranya, dia mendukung 12MP, dengan sensor 1.3 inci, Sony CMOS sensor, dengan sistem 3-axis gimbal, fixed aperture f2.2, resolusi videonya bisa up to 4K 30fps, bisa ambil foto JPEG atau RAW. Kemudian sistem transmisinya itu sudah mendukung fixing 3.0, yang jaraknya diklaim up to 6 km. Kemudian wind resistancenya itu sudah level 5, ada visual tracking juga, baterainya bisa terbang up to 32 menit. Ada beberapa pilihan quick shot yang tersedia di sini, dan yang terakhir beratnya itu hanya di 249 gram. Dengan spesifikasi yang saya berikan tadi, tugas saya sebagai reviewer, apakah sesuai dengan klaim yang diberikan oleh Potentic Atom ini, kita akan ulas satu per satu. Dari segi kameranya dulu, buat saya kameranya lumayan tajam ya, di harga 4 jutaan. Lebih dari cukup, nggak perlu di color grading, menurut saya sudah oke. Ada digital zoomnya juga, yang bisa sampai 2 kali. Tapi untuk digital zoomnya ini, kalau teman-teman pixel pip, ya terasa digital zoom. Tapi kalau teman-teman lihat di layar HP, menurut saya ini sudah cukup acceptable. Kemudian hal kedua yang saya uji dari drone Potentic Atom ini, itu adalah Pixing 3.0. Ini adalah transmisi yang menurut saya cukup luar biasa, dengan harga segini. Mereka mengklaim bisa up to 6 km. Sebenarnya saya sudah melihat di beberapa channel yang sudah membuat konten dari Potentic Atom ini, benar-benar bisa 6 km. Tapi untuk pemukuman warga biasa, itu tetap bisa tembus di 5 km. Ada peringatan dan bar sinyalnya ada di 2 bar ya. Tapi ini kan pengujian saya ada di pemukuman warga biasa, di sekitar perumahan. Kalau teman-teman mencoba di ruangan yang terbuka, ya dia benar-benar bisa 6 km. 5 km di pemukuman warga, menurut saya ini sudah sangat impresif. Mungkin catatannya memang karena ini wireless, ya jelas. Untuk display dari live view-nya, macet-macet dikit, itu nggak ada masalah besar. Untuk wind resistance-nya, ini sudah level 5. Dengan ukuran semungil ini, 249 gram, ini sudah cukup mumpuni. Saya terbang sampai 600 kaki, itu masih tetap stay dan stabil gimbalnya. Kemudian untuk visual tracking, di drone ini itu juga sudah ada. Jadi dia bisa mengikuti objek yang kita pilih, baik itu orang ataupun kendaraan. Dan cukup lengket juga ya, asalkan teman-teman tidak balik arah aja, ini sudah bisa keep up dengan objek yang kalian pilih. Tapi catatannya memang dia tidak bisa dekat banget ya dari objek yang kita pilih, perlu ada di ketinggian tertentu. Kemudian untuk posisi horizontal, ternyata visual tracking-nya tidak bekerja. Kalian bisa melihat sudut kemiringan mana yang dia bisa menggunakan visual tracking. Kenapa demikian? Ya karena kan drone ini tidak memiliki obstacle avoidance. Jadi untuk memanisir drone ini tertabrak di kerendahan tertentu, ya dia hanya bekerja di sudut kemiringan tertentu. Dan cukup jauh dari objek yang kita pilih. Ini jadi catatan yang perlu diperhatikan untuk visual tracking-nya. Kemudian untuk baterainya, karena versi yang kita ulas ini adalah yang versi kombo, maka teman-teman mendapatkan 3 baterai dan charging hub. Dan dia bisa support up to 60W ya. Jadi kalian bisa mengisi 3 baterai sekaligus. Itu dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 jam. Ini cukup cepat ya. Dan baterainya sendiri, apabila kalian mengambil yang versi single sekalipun, kalian juga bisa mengisi daya langsung dari baterainya. Dan sudah support fast charging juga. Tapi yang jadi catatan, karena klaimnya itu ada di 32 menit, di kondisi yang ideal, setelah saya uji, itu rata-ratanya ada di 26 menit. Menurut saya ini sudah cukup lumayan sih. Kalau teman-teman ambil yang versi kombo, itu kalian kalau total-total ya bisa 78 menit. Dan menurut saya, 78 menit untuk menerbangkan drone, itu waktu yang sudah cukup lama. Kemudian ada beberapa pilihan quick shot yang bisa kalian gunakan di drone ini. Mulai dari spiral, bemerang, roket, dan droni. Itu sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Antara spek di atas kertas dan relief-nya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Dan ada hal yang saya suka banget dari Potentic Atom ini. Salah satunya adalah sistem transmisi, termasuk remote-nya ya. Ini secara desain compact, tinggal ditarik aja. Cocok untuk berbagai smartphone. Antenanya tinggal dijulurkan aja. Ini termasuk fleksibel antenanya. Kemudian ada beberapa tombol yang bisa kalian gunakan di sini. Itu ada tombol untuk mengambil video, mengambil foto, bahkan slider untuk mengatur sudut kemiringan kamera, juga ada di situ. Kemudian ada power button, dan ada tombol RTH atau return to home. Untuk mengoperasikan drone ini, kalian bisa menginstall aplikasi di Play Store, ataupun di App Store. Itu nama aplikasinya Potentic Pro. Yang saya suka dari interface Potentic Pro ini, itu selain kita bisa melihat view dari kameranya langsung, tapi kita juga bisa melihat peta atau maps yang ada di pojok kiri bawah. Itu pun kita bisa switch ya. Kalau jarak drone-nya jauh, arah drone-nya bisa kita ketahui kemana, kemudian posisi terakhir kita di mana, RTH-nya di mana. Jadi kalau jaraknya jauh banget, lebih dari 4 sampai 5 km, nggak perlu ngeklik RTH, kita sudah tahu arah drone-nya kemana. Ini sangat membantu banget sih, kalau kita kehilangan pandangan dari drone-nya itu sendiri. Kemudian pada saat kalian menerbangkan, itu pastikan RTH-nya itu sudah di-update, karena secara otomatis ternyata RTH-nya itu sudah di-update pada saat kita mau take off, dan kalau kita pencet RTH, dia otomatis kembali ke posisi akhir. Ini sangat aman banget sih bagi teman-teman yang pemula, mau menerbangkan sebuah drone. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi dengan harga Rp 4 juta, Potentic Atom ini itu memiliki main selling point yang sangat menarik. Pertama, dari segi kualitas videonya, 4K-nya ini sangat cukup untuk teman-teman yang suka konten tipis-tipis. Kemudian range atau jaraknya ini benar-benar bisa diandalkan banget ya, Pixing 3.0. Di pemukiman warga aja bisa 5 km, apalagi di ruangan terbuka. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah mendukung visual tracking, baterainya juga terbilang cukup bisa diandalkan dengan fast charging-nya. Apalagi ambil yang versi kombo ya, bisa total flight time-nya itu up to 78 menit. Kemudian yang terakhir, user interface-nya itu loh. Cocok banget bagi pemula, bahkan sistem RTH-nya itu bisa diandalkan banget bagi teman-teman yang pemula sekalipun. Tapi, sebuah produk itu memang tidak perfect. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, memang potensi ini belum masuk resmi ke Indonesia. Jadi, kalau teman-teman mau beli, itu ya langsung datangkan melalui website-nya aja. Atau bisa beli melalui marketplace. Dan karena nggak resmi di Indonesia, ya proses after sales memang tidak senyaman sebuah brand yang benar-benar masuk secara resmi di Indonesia. Kemudian catatan yang kedua, tidak ada sensor obstacle avoidance di berbagai sisi. Cuman sensor landing aja. Jadi, perlu aware kalau menerbangkan drone ini. Kemudian yang ketiga, aksesorisnya belum banyak tersedia di marketplace. Kalau teman-teman mau mode manual yang lebih advance, bisa diatur shutter speed sesuai keinginan teman-teman, ya, ini mau nggak mau harus pakai ND filter. Tapi sampai saat video ini dibuat, belum tersedia banyak di marketplace. Kemudian yang keempat, sebenarnya ini cuman catatan aja sih, karena harganya cuman 4 jutaan. Ya, teman-teman belum bisa mendapatkan mode portrait ya. Jadi, mode landscape ini kalian bisa gunakan untuk platform seperti YouTube ini. Jadi, itu tadi adalah review dari Dewi Gadget soal potensi Atom 4G ini. Apabila kalian suka dengan konten drone kayak gini, pembahasannya lebih mendalam, Ojo Lali subscribe di channel Dewi Gadget. Semoga channel ini bisa tembus 100.000 subscriber di tahun ini. Monggo silahkan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.